Pertama, darah yang keluar dari hidungnya itu Dulu Ferry pertama kali mengatakan itu Fanny-nya yang mukul-mukul gitu kan? Dibilang katanya kan saya memukul-mukul diri Sehingga saya berdarah sendiri Nah itu pertama kali dia bilang Fanny yang mukul-mukul diri Tapi sekarang apalagi tiba-tiba bilang apa? Sekarang Fanny bilang Minis Nah, kita dulu Jadi dari pihak sana Dua argumennya sudah bertolak belakang satu sama lain Pertama disatakan dia mukul diri sendiri Yang kedua sekarang apalagi pengacaraan juga mengatakan itu Minisan Nah, kira-kira Ada lagi yang mau dijelaskan soal itu? Gak ada Khusus itu dulu Biar topiknya ini menarik To the point Ada yang gak percataan soal itu? Minisan Ada tiga nih Satu dia mengaku adalah korban KDRT Yang sana mengatakan Dia mukul diri sendiri Yang sekarang berubah lagi Pernyataannya itu Mengatakan bahwa Itu adalah Minisan Tapi Waktu di hadapan PNJD Waktu Fena manggil dia Dia mengaku kan? Coba ceritakan dulu pengakuan dia Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Pertama-tama Saya mengucapkan berkakasih kepada kedua orang tua saya Papa Gini sama Mama Ayu Saya yakin selamatnya saya kemarin Karena kedua orang tua saya selalu bawah isai Dimanapun saya berada setua ini dimanapun Dan gak pernah nyalahin Nena Atas pilihan Nena Nena minta maaf sekali lagi Sama Mama Sama Papa Yang gak pernah Mengungkit Kesalahan Nena Terutama-tama Mama Sama Papa Sama keluarga semua Sama Tante Teti Yang juga dari awal Tapi aku gak mau dengar Kedua aku juga ingin mengucapkan terima kasih Sama Kapolestan Kediri dan jajarannya Dan juga semua Pegawai Orang yang pertama kali ngeliat aku lari-lari di lift Tanggal 8 Januari 2023 3 jam jam 8 lagi Aku gak tahu jam berapa Di janitor itu Mbak siapa Aku mau ambil upah namanya Mbak Terima kasih Dialah orang yang kasih BAP kemarin Aku gak tahu siapa namanya Tapi dia yang manggil Sato Hotel Grand Dari Kediri sampai akhirnya dia yang menolongin aku, salah satu dia. Kedua sama seluruh jajahan dan juga Kapol dan Jawa Timur. Dan juga semua jajahan yang aku gak bisa sebutin satu persatu bagaimana aku buat BAP sendiri dari awal sampai dari Kapol Resta Kediri sampai di Polda Jawa Timur. Semua dimudahkan sama Allah SWT. Juga semua keluarga besarku, Tanteku, Tante Maya, Tante Rita, Tante Brea, semua adik-adikku Reza dan Rena. Dan semuanya yang selalu doain aku. Dan juga teman-teman wartawan, aku mohon maaf, aku gak bisa meladirin kalian tiga minggu lebih. Kalian sampai di depan rumah, kenapa aku gak mau muncul? Karena aku gak mau. Aku gak mau, aku korban KDRT. Tapi aku gak mau kalau aku sampai akhirnya membuka air dan lain sebagainya. Tapi jujur di tanggal 8 Januari 2023, di jam kalau gak salah jam 9 di saat Mbak Janitor datang sama Sampai Hotel Grand Surya Kediri, pertama kali sekuliti nanya sama Ferry, ada apa ini Pak? Dan saya lihat betul bagaimana Ferry mengatur body language-nya, bagaimana dia mengatur mimiknya, dia bilang saya gak tahu apa-apa. Bukan saya, disitulah saya syok, disitulah saya sesadar, ini bukan imam saya. Tapi saya masih nunggu, saya masih nunggu kehadiran polisi dan bener gak berapa lama. PEMBICARA 1 . . .